Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi, kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda tidak suka dengan acaranya. Sudah-sudah Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Itu paling aneh. Makanya, pendidikan hati tulang ulema, Q. Haji Muhammad Hashim Ash'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Dan di 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, berarti 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9, itu judulnya tentang Fosdun. Awal duhuril bid'ah fi ardi jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikri bukan, tapi akidah. Jadi, aliran sesat. Aliran sesat. Kata beliau, Dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya. Seluruhnya itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tapi, tibalah kemudian di tahun 1330 hijrah. Alifun wa thalati mi'atin wa thalatina hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan Ahlu Sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Halaman sepuluhnya, paragraf kedua, dari satu sampai tiga, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah, itu ada aliran rafidah. Rafidah itu nama lain dari syiah. Disebut rafidah. Dari kata rafadah artinya menolak. Karena syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka katakan alih yang berhak. Itu disebut oleh Syihah Asim yang mendirikan Nahzatul Ulema, tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu gak ada syiah. Tiba-tiba muncul, kata beliau. Mereka seringkali mencelak kehalifahan Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah menilai kepada keduanya. Dan terlalu mengkultuskan ahli dan ahli baiknya. Kita harus menghormati. Menghormati, menyayangi ahli baik dan sebagainya. Tapi tidak kemudian menjelak-menjelakkan sahabat yang lain. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan. Kata beliau, Bahkan nanti, bahkan ditemukan ada orang-orang Yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf, maaf. Ke gereja. Kanais itu jamaah dari kanaisah ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Kan Portugis, Pertama kali yang membawa Portugal. Yang pertama kali membawa agama Kristen, Katolik. Ke kita. Ke Nusantara. Tahun 1511, Lewat Selat Malaka. Dia masuk ke wilayah Timur, Membawa tiga misi. Gold, glory, and gospel. Gold, dia mencari rempah-rempah. Emas. Dulu disebut dengan emas hijau. Emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi. Nanti dikemas kemudian oleh Belanda. Di kemudian hari, Dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan pondok kopi. Tapi dia gagal. Lalu dia pindah ke daerah, Ke Pariangan. Periangan. Ke daerah Bandung ke sana. Dekat sedikit ke Malabar. Berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor dua setelah Yaman. Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman. Ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ. Disambungkan kemudian ke Paris. Ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris from Java, Bandung pada saat itu. Nyambung. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan, I want a cup of Java. I want a cup of Java. Itu minta kopi. Pilihnya kopi. Sampai sekarang ada. Sebagian ini diambil dari pagar alam. Yang Palembang ke sana. Makanya Anda akan temukan. Dan biasanya itu kopinya Robusta. Daerah-daerah sana. Dengambil dari sana. Itu saya baca. Saya baca. Di kakak kami waktu ke Leiden. Itu terlihat tentang kopi. Kita diskusi. Bawa. Sampaikan. Itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu. Gold, glory. Dia mencari ekspansi, penjajaan. Gospel. Dia bawa kepercayaan dia. Injil. Dia datang kemudian. Dia sembarkan. Apa yang pertama dilakukan itu bangun tempat ibadah. Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis. Disebut dengan igreja namanya. Igreja. 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 Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat. Merubah. Berdasarkan perjalanan waktu. Igreja. Igreja menjadi gereja. Jadi gereja itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin, asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu dua hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam, umumnya hari Jumat mereka ke masjid. Dua hari setelah itu, itu mereka berangkat ke igreja. Nah, cara menyembah orang-orang Katoliknya sampai sekarang, itu nggak langsung menyembah Tuhannya. Lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya, datang kepada Bapak. Minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan Santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Jadi ketika berangkat, ditanya mau kemana mereka? Nyembah Santo Domingo ke igreja. Santo Domingo, Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat. Santo Domingo, Domingo, Domingo menjadi Minggu sampai hari ini. Tidak pakai O. Itu disingkat jadi Minggu. Minggu itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli. Bukan. Dulu Ahad. Semua mengatakan Ahad. Santo Domingo disingkat jadi Minggu. Orang kita kan senang menyingkat. Bahkan kadang jauh ya. Saya kalau setiap di Timur Tengah olahraga. Misal kita main bola. Itu kalau ada Abdur Rahman. Orang-orang panggil. Abdur Rahman tali na wazi'i. Abdur Rahman cinta oper. Oper bagi. Orang kita nggak. Man-man oper. Ali-li-li. Dia adik di. Domingo, Domingo, Minggu, Minggu, Minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah. Berkembang itu. Kihaji Hasim Asyari memberikan fatwa. Tidak boleh ikut-ikutan. Masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi. Maaf. Menghukumi. Siapa yang ikut ke sana. Mengatakan. Mizayyim. Bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol. Pakai topi dan sebagainya. Fahuwa kafir. Maka ikut dalam kekafiran mereka. Mantasyabha bi'komin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Hati-hati. Bapak ibu sekalian. Hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah yang jadi persoalan sekarang. Kok bisa sekarang semakin berkembang? Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf. Saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adan berkemandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain. Ngapain? Pantesan orang-orang singgah di masjid. Abis. Indinya abis. Dibawa ke tempat ibadah agama lain. Solawatan di tempat ibadah agama lain. Kan kacau istilah seperti itu. Itu nggak tepat ya. Itu tidak? Nggak tepat. Jadi maksud saya. Tolong jangan sekali-kali dikihaskan sesuatu dengan hal yang berbeda. Itu salah. Al-Qiyas ma'al-fariq batil. Menganalogikan sesuatu dengan yang tidak tempat. Itu hukumnya gugur. Jadi jangan sampai dikihaskan menikah dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Dikihaskan dengan kisah Nabi Doh. Atau kisah dengan Asia, dengan Fir'aun. Itu kias yang berbeda. Dua hal yang salah. Dan sekarang kita dihadapkan dengan permainan seperti ini. Permainan kata-kata seperti ini. Jadi ada dalam ilmu logika. Perbandingan yang fatal akibatnya. Salah premisnya. Keliru kesimpulannya. Coba. Pilih mana? Dalam konteks pemilihan. Orang Islam, pemimpin muslim yang koruptor. Atau non-muslim yang jujur. Pilih mana? Kan? Pelan-pelan. Itu tidak ada jawabannya. Karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaedah ilmu logika. Itu harus apple to apple. Harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur. Bandingkan dengan non-muslim yang jujur. Fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor. Bandingkan juga dengan non-muslim yang koruptor. Harus sama. Coba ibu deh. Atau bapak. Coba bandingkan. Pilih mana? Terasi, subang, atau apal malang. Mana yang enak? Tidak nyaman. Terasi dengan terasi. Siapal dengan apal. Itu baru fair. Nah sekarang kita pikiran tetap diacak. Lebih baik non-muslim. Yang tidak dapat tidak ya. Tapi jujur. Dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Lah kan cek anak yang baik kok itu penyesatan logika itu. Salahnya fatal di situ. Kecuali kalau perbandingannya sama. Misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non-muslim yang koruptor. Pilih mana? Ya kan di pilih. Dua-duanya salah. Dua-duanya pilih. Kita cari yang baik. Kita cari yang baik. Kita cari yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.